Di perjalanan yang woman series ini penuh dengan drama mulai dari berangkat sampai pulang dan belum apa-apa kita dapat insiden yang tak terduga jadi waktu itu tiba-tiba ada bemper mobil orang tuh jatuh langsung tiba-tiba gitu. Kita nggak ada sempat untuk menghindar jadi akhirnya ya bemper mobil orang itu kita kelindas dan kena juga ke bemper kita alhasil ada berpembagian yang ngertak lah di bemper yang kita pakai. Bikin deg-degan karena kita anggaran pas-pasan dan belum apa-apa kita harus udah mikirin buat gantinya gitu. Itu menyebalkan sih ya mau gimana ya maksudnya tujuan pun juga belum terlaksana bahkan belum sampai ke tempat tujuan jadi ya tetap harus. Ya wis kita bilang sama THWN jujur apa yang terjadi dan kita bilang kasih kita waktu buat mikirin itu sampai kita pulang ke Bandung. Jadi THWN oke dan dia support dan dia mengerti situasi kita jadi udah kita udah bisa melupain itu dan fokus sama tujuan kita. Jadi dari Bandung tuh kita langsung ke Jakarta ke Bandara Soekarnota kita lewat udara terus sampai ke Pontianak. Nah di Pontianak tuh kita langsung nyatur paket travel karena satu-satunya transportasi yang memungkinkan buat kita sampai ke sana dengan banyaknya barang yang kita bawa memang travel. Jadi selama perjalanan tuh kita diantar sama abang desa travel yang namanya. Jadi dari Pontianak kita berhenti di kota untuk sarapan makan pagi dan langsung diantarin ke kampung keranji. Kampung keranji itu ada di desa batu daya. Sampai kita di sana disambut hangat banget sama istrinya Pak Mardi, kepala desa batu daya, ketangganya, bahkan orang tuanya. Dan kita sharing tentang teman-teman dari IBEX yang pernah datang sebelumnya. Dan bercerita tentang bagaimana kekayaan alam di batu daya ini bisa kita terus eksplorasi dan beliau sangat terbuka dan sangat informatif untuk ngasih arahan ke kita. Pada kawan-kawan IBEX yang tentunya adalah bagian dari mitra kita juga yang sudah beberapa kali panjat tebing batu daya. Ya sampai sudah Pak Rombong puji Tuhan sudah nyampai puncak semuanya ya kan. Kita ketemu juga dengan Pak Jorben, kepala adat setempat. Karena batu daya itu sangat magis dan masih kental banget dengan kebudayaan setempat. Jadi ya kita tetap harus menghormati budayanya. Kita melakukan ritual upacara adat di rumahnya Pak Hades. Upacara sendiri ini tuh tujuannya untuk meminta izin kepada leluhur datang ke beberapa wilayah yang disakrawakan oleh mereka. Jadi kami bisa datang ke sana dengan tujuan yang baik dan memberikan doa untuk perjalanan. Selama melakukan upacara adat pun juga kita banyak berdiskusi tentang apa aja hal-hal yang memang diperbolehkan untuk kita lakukan di sana. Dan apa saja yang memang dijadikan pantangan kalau tidak boleh kita lakukan. Jadi apapun yang memang disarankan dan dianjurkan oleh kepala adat ya kita berusaha untuk patuhi dan kita berusaha untuk menghormati adat dan budaya setempat. Sampai jumpa di video selanjutnya. kacau. I Sekarang kita jalan dulu nyampe dasar tebing bus camp. Habis itu kita prepare semua barang untuk logistik untuk makan siang dan makan malam. Habis itu kita prepare alat dan sebagian bisa mulai pasang tali fix rope dan ambil air. Jadi semoga lancar semuanya. Kita sudah direstuin sama tuan rumah sama ada setempat dan kita tinggal selesaikan semua misi yang mau kita jalankan. Oke semuanya berdoa masing-masing boleh. Oke. Jalan ya. Bipo! Oke mungkin kita selada di Paliong kita mulai jalan kaki karena menuju ke dasar tebing itu udah gak ada akses untuk kendaraan. dan hutannya Kalimantan bener-bener sangat terimbun banget. Tapi sebenernya jalurnya enak. Banyak landainya, gak terlalu banyak nanjaknya cuman jalurnya emang panjang. jadi ini datang. Karena ini musim kemarau ya, jadi banyak aliran sungai itu mulai mengering. Ada beberapa sungai, airnya gak terlalu banyak lah. Tapi airnya segar banget. Terima kasih telah menonton. Dan sepanjang jalan itu benar-benar kaget, hewan-hewan disini tuh gila, semuanya tuh segede-gede gaban. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi kita harus buka jalur, kita harus cari titik koordinat yang udah dikasih sama temen-temen yang udah pernah kasih juga. Ini juga penat, tapi kenapa lebih menonjol dari antara yang lain? Waktu berangkat kita menemukan sekitar 3-4 jam itu sampai di dasar tersebut. Nah, untuk di pitch pertama itu yang leader aku. Habis itu Uli, kita secara bergantian manjatnya. Saat manjat itu kan posisi kita udah sore banget jam 5. Jadi cuman sampai berapa runner doang, tidak mungkin untuk kita lanjutin pemanjatan. Awal startnya tuh udah, menurut aku udah lumayan sulit ya. Walaupun tebingnya agak scrambling. Tapi gimana ya, satu yang di bawah itu bener-bener masih banyak banget tumut basah. Jadi kalau kita injak itu licin kan? Itu start pertama aja itu saya udah jatuh berkali-kali. Secara pengaman antar pengaman satu dengan pengaman lain itu kan jauh-jauh. Dan dia ada yang sebagian ketutup sama rumput. Saat manjatuh, udah pegangannya tuh bener-bener limit. Terus pengamannya jauh banget gitu. Dan pegangannya tuh, ya apa ya, batunya tuh unik gitu. Aku rasa tuh dia kayak berpasir. Tapi yaudah lah, yakinin diri aja gitu. Udah, pasti bisa, pasti bisa. Pelan-pelan, akhirnya satu persatu runner kepasang. Legak, manjat lagi, atur rapas. Cari pegangan. Ayah, cuma mencoba take part. Udah lah kan cuy, ini belum sampai pit 1, baru setengah jalan, pegangannya mantep. Kita agak mulai, tapi cuma skip 1 pitch dan terlalu mepet kayaknya, jadi besok mungkin kita skip 2 pitch dari tim 1 dan tim 1. Sekarang sengaja dibikin 1 pitch dulu, biar gerak dulu cepat, karena kita udah mepet dan ada miss di hari pertama, jadi impactnya ke hari kedua kita miss, tapi masih tetap bisa diakalin. Oke, karena ini kegiatan lapangan dan hal-hal yang cukup itu selalu pasti akan terjadi. Selamat pemanjatan itu mereka bener-bener kami tinggalkan. Kita berlima tuh buka jalur pertama, pemasangan fix group dan pengambilan dokumentasi dan bener-bener kita lepas dengan banyak drama, jatuh berkali-kali, kemalaman apa segala macam, tetap tangguh sampai akhir gitu. Sampai bener-bener nyampe di puncak, nangisnya segala macam dan itu sih yang bikin saya salut dan bangga yang pasti. Terus, aku mau buka kayak gimana juga gitu kan, tangan udah kena tali apa gitu. Jauh apa ya, jatoh-jatoh aja Cuma-cuma gini-gini Ajar jauh banget ini Tapi kayaknya gue takut itu metet gini Jadi gue agak gemeter dikit Ini pagi Tangan pria semua Kita harus mulai Mengolah logistik Buat sarapan pagi Yang lain masih pada tumbang Bikin makan Untuk 7 orang Kita lagi bifi Di multi-page worknya Nah, ibex Dan Ya mau gak mau Kita akan harus makan Makanan yang praktis Kita hanya butuh Nuang Masukin semua bumbu Ditutup ziplocknya Dan ditunjukkan 15 menit Sangat praktis Sangat praktis Tanpa aku pernah tahu Pemanjakan Biggold itu seperti apa Mungkin Batu daya itu dua kali lipatnya Lebih parah Aku disana harus udah siap Mau gak mau harus siap Apapun yang terjadi disini Yaudah hadapin Terima kasih telah menonton! Semoga lancar semuanya Apapun yang terjadi Kita hadapin Sama sanggupkan Makitatif Itu pun cakuk Lantunkan dalam hati aku Setiap page itu Pasti kita bisa lalui bareng-bareng Meskipun Pakut gemeteran Terima kasih telah menonton! 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 Pada saat saya bertukaran dengan Ciplo di pit 9 Dan Ciplo yang jadi leader Ada momen yang dimana chicken stick yang kita gunakan Untuk pemanjatan terjatuh Dan itu menjadi sebuah momen yang cukup apes Wah, chicken sticknya Apa? Aman, aman bro Aman, bro Tenangi dulu Dengan kejadian chicken sticknya itu, saya cukup kaget Yang dimana saya langsung spontan bilang rock Padahal itu kayu Saya langsung berapat ke dingding Dan wow, senjata utama sudah hilang Ada kemungkinan Waktu chicken stick jatuh itu Ciplo Ngekecil Chicken sticknya itu kurang kuat Di khawatirkan itu Kena kepala atau badan kita sendiri Dan juga Dikkat kejadian Dikkat kejadian Dan juga Tidak Dan juga Dan juga Dan juga Sebuah Semakin tinggi, semakin apa ya, yang aku rasain tuh dalam pemanjat tuh semakin menantang. Dan semakin memacu adrenalin gitu. Dan sambil manjat gitu, gila, ini beneran gue udah sampe sini, itu sempet gak percaya gitu kan. Sampai jumpa. 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 tapi waktu pas kesini tuh ada yang lebih besar loh ternyata gitu dari situlah mulai kena mental aku nangis karena aku udah gak bisa nahan beban yang ada di kenapa sih bang Fred kesini apa sih tujuannya gitu kan lewat kegiatan ekspedisi perempuan di batu daya ini Ibex ini sebenarnya pengen ngajak temen-temen se-Indonesia ini bahwa kair manjat itu gak sebenarnya cuman batas kompetisi kompetisi ada panjat tebing dan lain-lainnya dan lewat kegiatan ini juga kita pengen ngajak temen-temen bahwa perempuan bahkan bisa melakukan hal yang laki-laki sulit untuk lakukan apa itu manjat batu daya 15 speech yang dilakukan oleh Yuli dan Nova nggak konyol sih menurut gua emang definisi cewek tuh hanya bisa dandan masak kan gak juga gitu cewek itu juga punya sisi petualangannya juga gitu dan sisi petualangannya itu berbeda-beda dan gua suka di dunia panjat yang tapi memang gua basicnya manjat ya gue pengen manjat dan gue pengen berbeda lah dengan yang lain mereka punya keperibadian yang sangat signifikan berbeda satu berperasaan sekali satu tak berperasaan nah yang paling sulit itu memang bagaimana menyatukan mereka untuk bisa melakukan satu kegiatan yang membutuhkan kerjasama yang baik kemampuan fisik yang baik saling pengertian yang baik bisa ngerasain sampai atas itu bener-bener satu kebanggaan diri lah selamat menikmati 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 Top juga Satu daya Ibex Big wall Bilek on Amik On Bilek Ibex Terima kasih telah menonton! 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 dan tidak ada kompas lagi jadi ada semua perjalanan overall lancar cuman kendalanya pas tadi pulang aja dari beskemen nah beres-beres ini pusing hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.